Selama ini bisnis gue, Travel Wisata. Bisnis ini nguntungin banget, karena menurut gue nih, semakin hari traveling sudah menjadi tren, dan makin banyak orang-orang yang ingin berwisata ke luar negeri. Bookingan tahun 2020 sebenarnya udah full. Gue udah senang banget. Saking optimisnya gue sama bisnis ini, gue bisa renovasi rumah. Das, COVID. Nggak ada lagi yang bisa ke luar negeri. Mana rumah masih renov, masih acak-acakan. Pusing, bos. Tiga bulan jobless. Sampai akhirnya teman gue ngajakin camping untuk naik gunung. Nah, disitulah akhirnya gue mendapatkan ide baru mengenai travel wisata ke alam terbuka. Gue cobain nih, gue nawarin ke klien-klien gue. Ternyata mereka pada mau. Mungkin karena efek pandemi yang membuat mereka nggak bisa kemana-mana juga gitu. Alhamdulillah, bisnis dan pemasukan gue kembali berjalan normal. Berkah lainnya lagi, gue akhirnya bisa melihat keindahan di negeri gue sendiri. Wira usahawan yang hebat nih. Masih bisa inovatif di tengah pandemi. Malah, bantu wisata dalam negeri juga. Taukah kamu, untuk pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah juga sudah siapkan program bantuannya, yakni hibah pariwisata. Sebanyak 101 kota dan kabupaten akan mendapatkan dana bantuan yang totalnya mencapai 3,3 triliun rupiah ini. Di masa pandemi, kita mesti tetap optimis. Pemerintah dan masyarakat bahu-membahu untuk tetap produktif demi mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Untuk keterangan lebih lanjut,